Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tula pulain mi faridutun ala kulli muslimin Kita Diwajibkan mencari ilmu Sebagai seorang muslim Namun ingat teman-teman Jendan santri ngaji Dimanapun berada bahwa Di dalam mencari ilmu Kita juga perlu yang namanya sana Pentingnya Mata rantai keilmuan Ya ini sana Abdullah bin Mubarak Salah satu murid terbaik Imam Malik pernah berkata Al-isnadu minad din Walau lal-isnad laqala man sya'a masya'a Sanat bagian agama Andai tanpa sanat Tentu setiap orang pasti berbicara Sesuai kehendaknya Kali lagi sanat itu bagian daripada agama Sebab andai tanpa sanat Tentu setiap orang pasti berbicara Sesuai kehendaknya Dalam kitab sahih muslim Sufyan al-sawri juga pernah berkata Al-isnadu silahul mu'min Faiza lam yakun ma'hu silahun Fadi a'idu syai'in yukotil Sanat atau isnat adalah senjata orang mu'min Jika ia tidak memiliki senjata Maka dengan apa Ia akan berperang Jadi itu pentingnya sanat Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi juga berkata Wallahu akrama hadihi l'umah bil-isnad Lam yu'bihi ahadun gairaha Fahdharu antas laku maslaka al-yahudi wal-nazor Fatahadhatu bighairi sinadin Fatakunu salibina ni'maqaddahi an'afusikum Allah memuliakan umat ini Dengan sanat atau isnat Yang tidak diberikan pada selain umat ini Maka berhati-hatilah Kalian dari mengikuti jalannya Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor Sehingga kalian berbicara tentang ilmu tanpa salah Maka kalian menjadi orang yang Mencabut ni'mat Allah Dari diri kalian Kalau dalam jilatul muridin keterangannya begitu Sheikh Al-Qadiy Abu Bakar Al-Arabi berkata demikian itu tadi Jadi teman-temanku sekalian sekali lagi Kita mencari ilmu wajib namun yang tidak kalah pentingnya adalah Mencari sanat itu sangat penting Kita jangan cari guru dari youtube yang mohon maaf Mungkin guru itu sanatnya belum jelas Kalau yang jelas ya banyak ya yang di youtube itu banyak Yang jelas kesanatannya boleh-boleh saja Ngaji di mana saja Yang terpenting bahwa sanat itu bagian Yang sangat penting dalam keilmuan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih